Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman saju tangan seperti si dan sejak kesehatan dari statun channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk GW ternama atau produk GEC ternama yaitu Apple. Dilansir dari berita online dari inet.detik.com yaitu, Apple kabarnya mulai dicoba iPhone menggunakan USB Type-C. Benasanya yaitu, rumor soal iPhone pertama dengan USB-C makin cantik terdengar. Kabarnya Apple bahkan sudah menguji coba iPhone dengan USB-C. Menggantikan port Lightning yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Kabar ini datang dari analis Bloomberg Mark Gurman. Gurman mengatakan, uji coba internal ini memang sudah dimulai, tapi kemungkinan perubahan dari port Lightning ke USB-C baru akan terjadi paling awal pada tahun 2023. Artinya kemungkinan iPhone 15 akan jadi iPhone pertama yang menggunakan USB-C. Sementara lini iPhone 14 yang rilis tahun ini, masih akan menggunakan port Lightning. Apple pertama kali mengenalkan port Lightning di iPhone 5 yang rilis tahun 2012. Port yang lebih kecil ini menggantikan konektor 30 pin yang lebih besar dan lebih memakan tepat. Dalam beberapa tahun, belakangan Apple memulai memasakkan USB-C untuk beberapa perangkatnya. Lini iPad generasi terbaru sudah dibekali USB-C. Tentara MacBook sejak 5 tahun sudah menunjukkan USB-C untuk mengisi dayanya. Gurman mengatakan, uji coba USB-C untuk iPhone ini salah satunya didorong oleh proposal Uni Eropa yang mengharuskan seder perangkat elektronik termasuk ponsel untuk menggunakan USB-C sebagai standar umum. Jangan pindah ke USB-C, pengguna iPhone juga bisa merasakan transfer data dan pengisian dayanya lebih cepat ketimbang menggunakan port Lightning. Seperti dikutip dari The Verge, Sabtu tanggal 14.95.2022. Rumor tentang iPhone portless atau tanpa lubang juga bermunculan. Dan Gurman mengatakan, Apple telah mengembangkan iPhone tanpa port charging. Tapi laporan terbaru mengindikasikan, iPhone portless tidak akan hadir dalam waktu dekat. Laporan Gurman ini menguatkan laporan analis Minjiko beberapa hari yang lalu. Sama seperti Gurman, Kuo sebelumnya mengatakan Apple akan mengganti port Lightning di iPhone mereka dengan USB-C pada tahun 2023. Selain itu, Gurman juga melaporkan bahwa Apple sedang mengembangkan adapter Lightning ke USB-C untuk menjaga keempatabilitas semua jenis koneksi. Selanjutnya, berita yang sama datang dari produk Apple. Yaitu dari berita online dari text.id yaitu Apple akan menggunakan USB type C dimulai dari iPhone 15. Analis Apple Minjiko mengatakan, iPhone baru akan membuat port Lightning demi port USB-C untuk meningkatkan kecepatan transfer dan pengisian daya iPhone. Belasangnya yaitu, Apple 15 dilaporkan akan hadir dalam port USB type C. Menurut analis Apple Minjiko, ini akan mengatakan Lightning port iconic yang sudah bertahun-tahun digunakan iPhone untuk mengisi ulang daya dan meng-transfer dokumen. Menurut laporan Gizmo China telah 12 bulan 5, claim code didasarkan pada software terbarunya dengan pemasok Google mengatakan iPhone baru akan membuang port Lightning demi port USB-C untuk meningkatkan kecepatan transfer dan pengisian daya iPhone. Namun, transversifikasi akhir akan berkantung pada dokumen iOS. Analis mengatakan, pemasok Apple untuk USB type C diharapkan menjadi fokus pasar dalam 2-3 tahun ke depan karena pesanan besar iPhone dan adaptsi aksesori dari port USB-C. Selain itu, ini juga sejalan dengan undang-undang baru EU atau Uni Eropa yang mengharuskan pembuat ponsel cerdas untuk menghapus semua port pengisian daya eksklusif dan beralih ke USB type C yang dianggap sebagai standar untuk pengisian daya dan transfer data. Seperti diketahui, saat ini iPhone hadir dengan port Lightning. Mereka tersebut mengadopsi port USB-C untuk Mac pada 2015. Dan iPad beralih dari Lightning ke USB-C pada tahun 2018. iPhone 15 dengan USB-C kemungkinan akan debut pada paru kedua dari port D3. Meski demikian, masih terlalu dini untuk membicarakan iPhone 15. Sebab Apple masih harus bersiap untuk peluncuran iPhone 14. Nah, lebih dulu dalam amplian. Nah, kita ada dalam berita yang datang dari produk Apple. Yaitu, dikabarkan Apple akan menggunakan USB type C pada produk smartphone iPhone mereka. Yaitu, dikabarkan Apple akan menggunakan USB type C dimulai dari iPhone 15. Juga dilancir dari berita online dari detik iNet. Yaitu, Apple covernya mulai dicoba iPhone USB type C. Nah, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya, agar selalu dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terkembang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax